Halo semuanya, jadi gue lagi pengen bikin gameplay baru Jadi disamping proyek Galactico kita dengan Real Madrid Gue rencananya pengen bikin gameplay baru Yaitu rebuilding Arsenal Jadi di depan kita udah kelihatan review dari Arsenal Transfer budgetnya sekitar 100 juta Terus board expectationnya kelihatannya sih gak seambisius Real Madrid Tapi kayak detail komponennya apa aja Kayak domestic suksesnya apa, continental suksesnya apa dan lain sebagainya Nanti akan kita lihat lebih detail setelah masuk menu utama So let's go, kita advance Jadi untuk match difficultynya kita akan main world class Half lengthnya 5 minutes Terus currencynya kita pakai pound sterling European competition enabled Financial takeover disabled Jadi let's see apakah dengan transfer budget as is kita bisa dapetin pemain yang kita mau Negotiation stiffness lose International job offer enabled Transfer budget enabled Let's go A warm welcome to you all Without further delay we are pleased to introduce your new manager Yeah Gimana penampilan kita Oke jadi Ada pilihan untuk ikut precision tournament invite Kita pilih yang price-nya paling gede Yaitu South America Continental Cup Sertanya ada Atletic Bilbao Juventus Sevilla Roma Napoli, Leverkusen, dan RB Leipzig Oke jadi pertama-tama marilah kita Menyusun time sheet Jadi gue bukan Gue gak terlalu ngikutin arsenal ya Sehingga Di proyek rebuilding ini Keliatannya gue gak akan Setengah hati untuk Bener-bener jual pemain yang Tidak kita perlukan Atau yang tidak masuk dalam planning kita Beberapa yang gue tau adalah Odegaard Itu saja Karena dia pemain Pemain Royal Madrid Terus kayaknya yang Wonder kit-nya arsenal sekarang yang lagi hot itu adalah Bakayosaka Posisinya di kanan Lalu gue juga tau Kayak mereka habis beli Gabriel Jesus dari Manchester City Nah Mereka juga beli Zinchenko Dari Manchester City Keepernya juga Prospeknya Exciting Iron Ramsdale Nah sisanya gue Tidak terlalu tau Jadi Sementara Basicnya seperti ini Keliatannya Tentu saja yang akan gue bonggung Pertama kali adalah Lini tengah Karena Cara main gue kayak Sangat bertubuh pada lini tengah Nah Degi rebuilding arsenal ini Rencananya Kita akan beli Wonder kit Yang Masih muda Tapi potensialnya bisa sangat Tinggi Kayak overall ratingnya bisa nyampe 90 Kalau dikembangkan dengan baik Nah siapa aja pemainan Nanti kita masukin Transfer list Jadi dari sisi formasi Empatik Ketika attack Taktiknya untuk offense Kita bikin sama Dengan marit Fast build up Lalu chance creationnya Direct passing Rollnya Kita bikin untuk Corner Order guard semua Order guard Instructionnya Di kiri Chance creation Cut inside Di kanan Cut inside Lalu Re-room Re-room Sebenarnya sih Kalau di Madrid Kayak salah satu CM Kita fungsikan Sebagai Semi CDM Atau sebetulnya kayak Deploying playmaker Mirip Sabi Alonso Kayak yang bukan Bertahan banget Bukan yang jangkar banget Seperti kasih Miro Tapi kayak dia Stay back while attacking Jadi nanti ketika Ketika skema Counter attack Dia yang pertama kali Mulai serangan Oke Jadi kira-kira Seperti itu Sekarang Yes Karena gue juga Tidak terlalu hafal Pemain-pemain arsenal Mungkin Yang rating-ratingnya tinggi Kita masukin dulu Nah yang gak kelihatan Ada Real face-nya ini Langsung kita masukin Transfer hub Terus let's see Apakah kita bisa jual Bop-bop-bop-main Untuk Dapatin pemain target kita Oke Nah Oops sorry Jadi rencananya Beberapa wonder kit Yang akan kita beli Yang pertama adalah Florian Wits Pemain 19 tahun Dari Bayer Leverkusen Kalau disini Belum muncul Ratingnya berapa Ratingnya berapa Tapi kalau gak salah Dia sekitar 82 overall ratingnya Lalu kita akan beli Bellingham Masih 19 tahun juga Umurnya 84 Cuma value-nya agak mahal Sekitar 70 juta pounds Let's see Apakah kita bisa Dapet Bellingham Cuma gaji masih rendah ya Sekitar 35 Oke Lalu yang gue tau Ada satu wonder kit yang Promising overall ratingnya Bisa 90 Kalau dikembangkan dengan benar Tapi harganya Gitu murah Yaitu Ansufati Keliatannya di FIFA 23 ini Harganya agak Murah Belum muncul ya Harganya Yang gue tau dia Harganya murah Sekitar 30 juta pounds Karena Di real life-nya Kayaknya lagi Sering kena cedera Jadi Mungkin gak banyak Mainan harganya turun Satu lagi Gue pengen Punya Fullback yang kencang Yaitu Alfonso Davies Harganya agak Ya Gak terlalu mahal Gak murah Tapi juga gak terlalu mahal So let's see Apakah kita bisa dapat Alfonso Davies Nah jadi Empat main itu Yang rencananya Akan kita beli Di season ini Tapi Ambisi utama gue sih Gue pengen Datangin Vinicius Junior Harganya udah mahal ya Udah 90 juta Jadi Vinicius ini Wonderkit Termahal ketiga Kalau lu masih Counting Mbappe dan Haaland sebagai Wonderkit Jadi peringkat pertamanya Mbappe Peringkat duanya Haaland Peringkat tiganya Vinicius Nah gue gak tau sih Keliatannya sih Agak gak visible ya Untuk datangin Mbappe Sama Haaland Jadi target kita Sementara kita pengen Datangin Vinicius Yang kayaknya sih Akan gue fungsikan Sebagai Striker Mungkin Jadi kita lihat Ada Florian Rich Florian Wirtz 19 tahun Terus ada Tidak banget ya Cuma 68 Lalu counterpartnya ada Tierney UPSnya kenceng sih Jadi mungkin kita pasang Tierney dia LM nya Martinelli Smitro Sebenernya ratingnya Lebih tinggi sih Jadi apa mungkin Kita pake Smitro aja ya Tapi jadi Karena Gue pengen datangin Ansufati Terus juga Pengen Ngeromba ke Lini tengah Jadi kemungkinan Shaka dan Parti Akan kita Jadiin Alat barter Martinelli juga Dan salah satu Antara Tierney Dan Zinchenko Oke yes Nah Pertama kali Yang Akan langsung Kita coba Approach Adalah Florian Wirtz Yang diganti Dengan Granit Shaka Let's go baby Dan rambut kita Sangar banget Player swap Madfielder Granit Shaka Transfer fee Di Kita coba 30 Oke Dia minta 80 ya Kartu kedua kita Fabio Fiera 20 Kita over Di Tepat Di 30 Ini kita turun 40 Please Oke Oke jadi Di stalling ya Overnya Nggak ditolak Tapi juga Nggak diterima Oke dia masih Pikir-pikir dulu Oke Gue nggak tahu itu Apakah deal yang Bagus atau Nggak Tapi kelihatan Dia emang mahal Harganya Oke Jadi sekarang Kita akan Masukin pemain-pemain Yang unknown Dulu ke Transfer list Sorry guys Ideho Beli Surgeon Masukin aja Olding Oh iya Gue juga mau masukin Salah Satu Yang kolom 2 Baca Juga Wonder Kit Namanya Antonio Silva Back 18 Tahun Harganya masih Murah Harusnya Dari Benvica Let's Shop this Jadi Dengan Ini Back-back Kita Mungkin Kita Kurangi Ya Oke White Saliba Gabriel Jadi untuk season ini Mungkin Saliba dan Gabriel Akan jadi pilihan utama kita Untuk Sisi defense Karena sebenarnya mereka juga Lumayan bisa berkembang Setidaknya sampai 88 Kalau gue baca Overall rating ya Nah Lalu Back-back yang Lain Mungkin kita lepas Cedric Tomiasu Cedric Oke Begini itu dulu Sekarang Mari kita ke inbox Scout May I introduce myself My name is Caleb Monk And I'm one of your Scouts Oke Caleb Monk has an Assist initial scouting report View scout report Ruben Neves 25 tahun Nah Arsenal board Vision and Expectation We are delighted to have you join us We are all looking forward to seeing you enjoy success At our football club Oke Jadi untuk Brand exposure Expanding the brand and popularity of our club Domestic success How well the team does in the league and domestic club Oke Kita langsung lihat Objektifnya Youth development Sign at least 3 players Younger than 20 Oke Sign 3 players in your youth academy Assigned to the defender position Brand exposure short term Got a strike of 5 games At least 1 goal scored in away matches this season Jadi kita diminta untuk setidaknya Mencetak 5 goal away Untuk long termnya Within 3 season Sign 4 of the best player in the world Oh jadi kita disuruh Beli pemain yang overall ratingnya di atas 82 Dalam 3 season Secara finansial kita minta Eh diminta Within 2 season Increase your club worth by 15% Through player sales And competition price Money reward Oke Kita diminta untuk Meningkatkan nilai club sebesar 15% Melalui Penjualan pemain Dan juga Hadiah dari kompetisi Jadi Jangka waktunya 2 tahun Domestic success Kita diminta Finish in a UEFA Champions League place Ya gak muluk-muluk ya Kita diminta untuk Masuk 4 besar Tapi untuk FA Cup Kita diminta untuk menang Untuk continental short termnya Continental success Secara short term Kita diminta untuk Menang Euro Oke Euro lagi Oke Good morning boss Everything in our club Has to be based On solid foundations Blah 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 Thomas Hancock As you probably know Is a local boy And grew up supporting the club Youth academy Tidak ada yang prospektif Potensialnya bisa sampai 94 Ada nih Rafa Escobar Hmm Menarik sih Kita lihat nanti ya Chief Executive The transfer window Is now open Please bear in mind That a player's value Will vary depending on his form Blah 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 We recognize that you Your coaching staff And the players Are recovering from A particularly demanding season Okay Okay Kita akan tinggalkan dulu Simulate Advance Advance Oke Jadi Purpusal kita diterima Sekarang kita negosisi kontrak Dengan Glorian Witch Sit down Sit down Please Crucial Five years Jadi 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 kalau gue baca Weirds ini kayak Potensi overall ratingnya bisa Dikembangkan sampai 90 Jadi di masa depan harusnya dia salah satu bintang arsenal ya Halo Sip Wuh Excellent deal Oke jadi Florian Weirds akan mengisi posisi Granit Shaka Dan demikian mungkin Shaka akan kita masukin Ke transfer list Kayaknya Shaka ini mantan kapten ya Sekarang kaptennya si Odegaard Setahu gue Yes Lalu Biar chat Reading boss The future exciting Pada gak Pada ini ya Oke Marah dimasukin ke Transfer list Oke Gue Gatau sih posisi Weirds di real life Sebagai apa Kelihatannya cam Tapi kayaknya dia juga bisa main sebagai cm Nah disini sih Di gameplay arsenal ini rencananya Dia akan kita fungsikan sebagai cm Posisi Position Segera midfielder Jadi untuk jadi cm butuh 81 weeks Oke Tag Oke kita lihat Sorry Salah pencet Dari sisi schedule Masih lama ya Lawan Roma Sekitar 2 minggu lagi Oke Mari kita advance Jadi kita akan beli pemain lagi Setelah game pertama Tierney Kiran Tierney Who's Tierney? Sorry ya Gue gak hafal Shits Oh sorry Management Oh Begiri ya Oke Gapapa Kita jual aja Karena kita mau beli Alfonso Davis Let's see Apakah bisa kita push 40 juta Oh apa tukeran sama Anusufati ya Mungkin gak usah Coba kita jual 43 Oke Langsung diterima Gali lubang tutup lubang ya Jadi kita keluar 40 juta Walaupun plus mine Oke Advance Niketia 6 juta Oke Kita accept saja Jadi Niketia ini Backup kita Di posisi striker Striker utama Ada Gabriel Jesus Dan backupnya Niketia Cuma karena ini Kita mungkin akan jual Ke Brighton Gue akan masukin Satu pemain Yang cukup versatile Dan harganya Murah Dia bisa di posisi Kanan Rw St Atau Lw Pemain itu adalah Share Share Di sini posisinya masih C-A-M Di sini posisinya masih C-A-M Kita shortlist aja Oke Kita accept dulu Let's see Apakah kita bisa push Jadi 10 Jadi 10 8 juta Naikin lagi 1 juta ya Brighton men Brighton men Sip Sip Oke Training day simulates Party to start Oke Tier ini jadi keluar ya Ke Baraka 40 juta 40 juta Is it a good deal Sadio money B doang Oke Nah sementara sekarang diisi Jinchenko Training day simulates Kiran tirni Berhasil kejuali lagi ya Kehinti ya Gila kita bersih-bersih ya Oke kayak kesel Sebenernya dia gak pengen pergi kali ya Berasa Elon Musk yang bersih-bersih Head office-nya Twitter It's for the better man Redford Is it a good deal? B aja Advance Dion is old Ansufati Morquinhos Ketya Oke Kita dapet Pesan dari Fabrizio Fernandez Views count Overall 79 Harganya 32 Oke Kita ketinggalin dulu Training Danny Suarez Anthony Silva Oke Overall rating 72 Harganya cuma 4 juta Jadi Lihat sih Apakah bisa kita Dapetin Kalau kita punya cukup uang Target utama kita setelah ini Tetap Bellingham Ansufati Sama Alfonso Davis Kalau ada jisa duit Gue akan beli Antonio Silva Dan Syafi Simons Oke Advance Hein Oke Let's see Apakah kita bisa push our luck Di 1,5 10 juta 10 juta Kemahal Ada Disbelit Cedric Cedric Oh Mereka udah 30 ya Jadi mungkin Kita gak usah push terlalu ini Kita coba di 5 juta Nomor 2 Oke Deal Advance Training Siapa nih Cedric Secepat itu Kalau di internet Itu kayak banyak meme Barusan kalau liat di pintu Itu kayak ada orang botak jalan Kayak Meme itu Ya Cedric Oke Bener Meme itu Pep Guardiola yang Yusuf Decent price Harusnya bisa lebih tinggi Oke Oke Advance Marquinhos Shavey Simmons Shavey Simmons Overall 75 Harganya lebih mahal Dari Anthony Silva 11 juta Oke Tapi posisinya CAM Oke Cedric Zinchenko Brentford Thomas Party Ada yang Newcastle Hmm Menarik sih Oke Kita coba Di posisi LB Selain Shavey Ada siapa ya Susah 58 Tomiasu Murni RB Party Mungkin akan gua jual sih So sorry men Kalau dufensnya party Tapi Zinchenko Kita tahan dulu ya Karena kita belum Dapet Alfonso Davies Tapi gua akan Push My luck Because It is Newcastle Harusnya duitnya banyak Karena buru dapet Investor baru Gua akan push Di 50 juta Kalau udah bisa 46 Gua coba di 48 Wow I think it's a good deal ya Mengingat kita akan beli Bellingham Jadi gua Agak-agak Probe holding Oke Siapa ya Probe holding itu OCB Oke Karena kita akan Jadi fix Kita harus beli Antonio Silva ya Karena ada yang Nawar holding Kita jual Let's go Gila Oh set Mencet Pemain arsenal ini Laku banget ya Gua pake Madrid Kayak Masukin orang ke shortlist Nggak ada yang mau beli men Holding Heta V 10 juta Oke Let's push our luck Apakah kita bisa dapet 11 Oke Oke Rene Disimulate Siapa Party Iya Party Eh Iya bener Party Setahu gue Thomas Party Ini baru aja Convert ke Jadi Muslim Sorry ya Buat tu yang Pensnya Thomas Party No Party No Party Is it a good deal? I think it's a good deal Wah bedong Oke Ada yang mau beli Hain lagi ya Setelah tadi kita gagal 2 juta Nggak diambil Jadi Kita coba 1,7 Naikin lagi Satu juta Sip Simulate Advance Yuk udah dikit lagi kita akan lawan RB Leipzig Hain Sepertinya iya ya Uh Jangkung banget He looks sad And disappointed Menit Set ugal-ugalan banget ya Kita Sumpahin dijual Oh Bukan Holding ya Holding ya Cuma di Oke Kita lawan Roma Benjamin White Oh Hain Gak jadi Holding Soul Gabriel Guardiol Ini bag kita Oke Sebenernya ada juga Salah satu Wonderkit Di posisi bag Namanya Guardiol Semainnya Barbie Leipzig Kalau nggak salah Kita masukin Shortlist dulu Let's see Berapa harganya Tapi Gue juga pengen Cobain dulu Gimana Gabriel ini Kayak gimana Kalau dari Pace-nya sih Dia agak lambat ya Gue sebenernya suka Back yang larinya Agak kenceng Yang jangkung Dan larinya kenceng Itu dah Oke banget Jadi gue ada Kecenderungan Pengen jual Gabriel Kita lihat dulu Kayak Hasil scoutingnya Guardiol Kayak gimana Dan juga Waktu kita main Lawan Arbil Leipzig Feelingnya Ngendaliin Gabriel Kayak gimana Oke Jadi selanjutnya Kita akan Lawan Roma Di pertandingan South America Continental Cup Pertama kita akan pakai Shaka Kita coba Bawa Marquinhos CDM LM RM LM CDM 2 GK RW RB Kita gak punya Cadangan Back ya Oke Sip Let's go All smiles Ahead of kickoff What sort of impact Can he have at this club We're about to find out Stay with us on EA TV Hello and great to have the pleasure Cuacanya lagi hujan Jadi KM Agak selagi Setar pemainan Jabril Shaka Shaka Ada Shaka Ada Shaka Gabriela Gabriela jesus has eyes for goal well it wasn't quite the quality of shot that we were all anticipating look at the opposition starting lineup today rui patricio begins in goal lorenzo peregrini plays alongside brian cristante in central midfield and as for the attack well it has a bold look about it with three forwards listed from the beginning wait well it's always intriguing when a new manager arrives in the technical area stewart's will the champions league be in the future well they've brought him in to get the best out of some very talented players but unless he does loren wrich is still there but as you said he'll be under a bit of pressure well that should have been a goal mind you it's a brilliant sip oh they got come on saka come on martin nelly martin nelly martin nelly martin nelly just look at this again the combination play in the top third of the field was such a great and then the field is fairly simple in the end that's a good goal beda banget dengan Mbappé tapi yang penting goal kalau Mbappé tendangannya keras banget men keras dan terarah so the match has restarted 1-0 here jika nikola zalewski now can they make something happen oops chance to cross this could level it oh but the keeper with an important save how important is that well he should score from there that's a wasted opportunity it should beat the keeper from that sort of distance Ups, Saka Mana midfielder kita? Ritz Gila, midfieldernya maju semua tadi Sip Masih bisa karena Gabriel Saka Ben White Ups Ups Gabriel Aduh Pobolan ya Zaniolo Well, as you can see from the replay It's the perfect through ball from Dybala But should the keeper be beaten at his near post I don't think so He really needs to do better in those situations Gak kekejar sama Zincenco Tidak kekejar sama Zincenco Ritz Uh, salah Uh, salah Masih tak si Zincenco Ben White Uh, kenapa kayak gitu bolanya? Oh, the guard Wirtz Shaka Wah, gila Bodinya Shaka ya Shaka again Bang Wah, gila Sip Oke, halal time Kalian gak tau ini apakah karena lagi hujan Jadi kayak agak Sluggish Oke, babak pertama satu sama Mungkin nanti menit 60 atau 70 aja ya Baru kita ganti pemainnya And the second half is underway We're racing away here Gabriel Badannya gede sih Gabriel Hello, nelfon Pepe Dunder dari Smalling Not bad ya Yesus Jadi mungkin akan bertahan satu season Sebelum kalau kita punya cukup duit Akan beli Vinicius Jesus Aduh Pelat ya Mungkin Shaka gak usah kita jual Karena bagus mantan ya Walaupun overall ratingnya cuma 79 Aduh 57 Oh Wijnaldum di Roma sekarang Dijual ya Gak tau sih Relive di Roma atau enggak Gue gak inget Karena terakhir di PSG Ya ampun Shaka Wijnaldum di Roma Wijnaldum di Roma Wijnaldum di Roma The attack fizzles out Body's forward and the break looks on But the danger averted for now Granit Shaka Bakayosaka Let's go Aduh 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 Ya Allah 6-7 Oke Gue pengen nyetak satu gol lagi sih Sebelum ganti Bedol desa On the ball Zaniolo Pellegrini Abraham Woo Martinelli Hahaha Jelek bud Aduh Kebaca ya Shaka Gila Shaka min Badan ya gede bud Shaka lagi Bismillah Oke Mari kita Ganti pemain bedol desa Wix Kita ganti Bismillah Kita masukin Mark Winyos Nelson belum Tomi Asu Ya mungkin ini ya Sementara Sel Because that was a wasted opportunity You're not bad ya Weirds Damn Gak ada yang minta bola Min Let's go Let's go Zinchenko Let's go Zinchenko Spinazzola Spinazzola Masuk Nanti Dennyo Dia nyetak gol Oh shit Oh shit Mantap Zinchenko Gak ada yang bantuin Tapi Elneny 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 Smitro Nomor 10 Shaka Gabriel Jangan kalahnya dulu Zinchenko It's a good looking ball in behind Well nothing productive Yes Yes So there it is The final whistle And a satisfying outcome Pertandingan pertama Berhasil kita menangin Bersama Arsenal Melawan Roma Ya Itu mukanya Si Mourinho Kaya gitu Pelatih Roma Smitro Nomor 10 Rui Patricio Oke Sangka Gabriel Ke Martinelli Ya ini dia Kempan dari Dibala Ke Zaniolo Goal kedua Sebenernya Itungannya agak-agak Laki ya Karena si Smalling Blunder Gue gak tau apakah ini Efek hujan Atau pemain Arsenal Tapi kayak gue ngerasa Pemainnya Agak-agak Lambat Tapi pasti Karena hujan Cuma satu Yang gue Kerasa banget Itu Posisioningnya Beda banget Dengan pemain Madrid Jadi kayak Eagerness Pemain Untuk nyari ruang Kosong Untuk ngebangun Serangan Itu kayak Kerasa banget Beda Ya Tumiasu Cuma 5,9 Man of the match Gabriel Jesus 8,8 Odegaard 6,5 Weird Cuma 6,8 Di debutnya Oke That's it men Jadi App City Akan gue Akhirin disini Thanks Buit-buit Nonton Please like And subscribe Kalau suka videonya And see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax